Aksi protes dilakukan dengan cara mengusung keranda di depan pintu gerbang masuk kantor dermaga Pelindo Kuala Tanjung. Aksi protes perekurutan tenaga kerja pengaman oleh pihak PMT Kuala Tanjung Batubara dilakukan oleh warga desa Kuala Tanjung kecamatan Seisuka dengan cara mengusung keranda secara berputar-putar di depan gerbang pintu masuk kantor PMT dermaga Pelindo Kuala Tanjung dengan pengawalan oleh sejumlah petugas security dan petugas kepolisian. Aksi ini dilakukan oleh warga karena pihak PMT dinilai tidak memprioritaskan putra daerah yang masih banyak berstatus pengangguran. Warga menduga perekurutan tenaga kerja pengaman di areal dermaga internasional Kuala Tanjung terindikasi syarat akan dugaan kecurangan. Dalam perekurutan tenaga kerja pengaman, pihak PMT dinilai lebih mengutamakan merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Aksi apa warga ini Pak? Aksi damai dalam rangka perekurutan tenaga kerja khususnya security. Apa tumpukan warga ini Pak? Minta kuota 30% desa Kuala Tanjung. Ya selama ini PMT tidak melaksanakan apa yang harusnya orang Kuala Tanjung yang dibekerja sebagai security. Tadi lapangan adanya titipan-titipan. Titipan untuk orang luar. Orang luar yang bekerja menjadi security di PMT. Putra daerah diawekkan hanya dua orang yang bekerja sebagai security. Sementara Humas PT PMT Kuala Tanjung, Heru, belum mengeluarkan pernyataan seputar permasalahan ini. Dari Kabupaten Batu Barah, Darisma Tondang, ALI News melaporkan. Pemirsa berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam program Lintas Sumut hari ini. Atas nama kerabat redaksi yang bertugas, saya Febrina Permata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menunjukkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!